Menjelang Hari Raya Idul Adha, 14.45 Hijriah, sejumlah bahan pangan seperti beras, bawang merah, dan bawang putih terpantau belum stabil. Hal ini diungkapkan oleh para pedagang di Pasar Keramat Jati, Jakarta Timur. Dalam pantauan di Pasar Keramat Jati, Jakarta Timur pada hari Minggu 19 Mei 2024, sejumlah harga bahan pangan masih belum stabil. Peragang mengungkapkan ada komoditas yang berlangsung mengalami penurunan harga, namun ada pula komoditas yang justru mengalami kenaikan daripada harga normal. Mira, peragang beras di Pasar Keramat Jati mengatakan bahwa menjelang hidul Adha, harga beras sebagian ada yang sempat mengalami kenaikan, meskipun tidak terlalu signifikan. Sementara sebagian jenis lainnya justru mengalami penurunan harga. Sebagian ada yang turun, sebagian ada yang naik. Kalau ketang malah sekarang lagi naik lagi. Tapi beras yang kayak gini, yang ada ruangan gede-gede, yang 50 kilo sudah turunan. Tapi kalau untuk stok sendiri, gimana ibu menjelang hidul Adha ini? Lagi-lagi kosong ini. Lagi kosong ya? Lagi belum datang. Tapi perkiranya nanti menjelang hidul Adha yang mungkin paling satu mingguan nanti berasal kekal makin naik atau gimana ibu? Tidak, turun. Malah turun-malah turun ya? Turun, kalau besar harganya turun. Sementara itu, Wiwin seorang pedagang sayuran mengungkapkan bahwa komoditas bawang seperti bawang merah, bawang putih, dan bawang bombay mengalami kenaikan harga. Sementara itu, harga cabai yang sebelumnya merokiat di angka 80 ribu hingga 100 ribu rupiah, sekarang telah berangsur turun di angka 40 ribu rupiah. Kalau yang lagi naik, sayur-sayur. Sayur-sayuran, hijau-hijauan, kol, gitu. Sawi, badan naik. Kalau cabai agak stabil sih. Kalau cabai bawang juga. Cabai keriting sekarang 60 ribu. 60 ribu? Iya. Dari yang sebelumnya waktu naik itu berapa, ibu? 80 ribu. 80 ribu. Tapi dari lebaran, cabai agak stabil. Oh, sampai sekarang, ibu? Kalau untuk bawang merah sama bawang putih, ibu gimana? Bawang merah masih agak tinggi, 60 ribu. 60 ribu. Kalau normanya itu berapa sih, ibu? Kalau norma 30 ribu, 40 ribu. Para pedagang mengaku belum bisa memprediksi apakah menjelang hidul adek akan terjadi kenaikan sejumlah bahan pangan lainnya. Namun mereka berharap agar harga bahan pangan terus stabil agar tak membuat kecewa para pelangkannya. Demikian laporan Rian Nur Hikmah, Garuda TV. Kemudian laporan Rian Nur Hikmah. Terima kasih. Terima kasih.